poskambling podcast kami keliling di sungai mahakam live sungai mahakam live and gaul kali ini aku bersama saya ebi ebi manusia ganteng yaudah kamu bayangin kalau mukamu kita berada di tengah-tengah sungai mahakam tapi ini dingin betul aku trauma bang kalau sungai-sungai gini aku trauma bang soalnya aku pernah terbawa arus kemiskinan terbawa arus kemiskinan terbawa arus kemiskinan susah itu susah susah aduh dingin betul eh tapi kamu bisa berenang gabi nggak bisa serius iya karena trauma itu tadi jadi segala apapun yang terbawa dengan arus kamu bawa-bawa arus aku harus mudik-arus mudik juga makanya mudik pantesan rumahmu mati lampu soalnya harus listrik hahaha miskin banget ah rumah aku bolos terus kenapa tanpa keterangan kasihan nang tidak ada lampu di rumahnya tidak ada keterangan kalau aku bisa berenang gaya apapun bisa gaya kupu-kupu bisa gaya apapun bisa aku gaya anjing bisa gaya anjing makan kupu-kupu bisa juga aku aduh eh kalau kolom berenang masih mau aku nyoba enggak masih mau nyoba enggak berani kenapa itu harusnya teres kalau di kolom berenang kan kalau di kolom berenang kan kayak enggak ada arusnya tapi kan di kolom berenang ada arus air kencing kalau di sini kan enggak ada air kencing adanya air supli iya kayak sifatnya padaku waaah jok sabab aduh aduh tapi kamu sering apa berenang di sungai jarang 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 karena aku takut ada buaya iya bukan masalah apa kalau takut ada buaya terus enggak dimakan sakit hati aku kalau ada buaya dimakan mending iya masih mending kalau ada buaya dimakan berarti kita dihargai kan masih dianggap manusia dianggap manusia anjing dikiranya apa aku nih ada dimakan-makan ini pasti ngeliat ngeliat kamu berenang buayanya cuma nolih berklakson ngeliat aku mau kencing dulu anjing enggak enggak anget dikit tadi mengurangi kedinginan iya makanya aduh aduh berapa menit sudah kok agak lama ya kali ini ya pengaruh tapi kalau aku paling suka tuh kalau berenang lagi berenang tuh ada cewek iya karena aku pernah punya pengalaman waktu dibalikpapan dulu waktu dibalikpapan pantai pantai balikpapan ya ada cewek-cewek naik banana boot kan baru dia tekipai aku suka pasti dia enggak bisa berenang kebanyakan cewek tuh enggak tahu kenapa enggak bisa berenang akhirnya aku sesuai-suai jadi byword gitu loh wuih gokel nggak tuh masa cewek nggak bisa berenang cewek tapi kan cewek punya kupu-kupu iya nggak bisa aduh aduh dinginnya aduh dingin banget dingin banget sama rinda ini aja yang dipunya memang soalnya apa lagi itu kita kita bikin pot sketch pot kita jam berapa bikin ini ngga tahu ini jam berapa setengah enam mau jam enam bro jam lima jam sembilan juga jam lima lewat ini sudah ada suara ajan-ajan soalnya nih setengah enam oh jam enam mantap sekali anulah sekalian wudu yuk ini masih lama kan baru ini aku potest kayak nggak tahan rasanya aduh woyh kamu sering nggak sih diajak temenmu ke kolam berenang gitu untuk ya refreshing refreshing aja kenapa kamu bilang refreshing ke kolam berenang iya mending kami berenang di paret ngapain buang uang cuma untuk berenang enak paretmu gede paredku gede paredku cuma sekelingking semut aja jatuh nih ada sih paretku yang sekolah apa? paret paskoro temanmu itu iya namanya paret paret paskoro anak UMKT situ ada tapi kita mau buka request buat temen-temen yang nonton post kalau mau saran mau kami podcast dimana boleh 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 akan kita laksanakan yoi kalau mau di rumahmu bisa juga asal jangan bau rumahmu tapi pas ke rumahmu enggak masalah bau lemarin bau lemarin masalah kita podcast ini perlu mikirin tema perlu bikin obrolan ini kalau lu mau bau kan kita ikut mikirin bau rumahmu tapi beneran nih tadi tuh kita kesini tuh ada tema ada tema tapi pas sudah terkena air dingin betul kayak gini aduh langsung hilang otak aku gak bisa mikir buntu-buntu iya kayak rasanya kepala aku kosong aja dada otak perasaanku tapi ya perasaanmu ya iya aduh kayaknya memang bauan kalau nyipur ke air gitu iya kayaknya ada aku ngeliat orang tuh waktu berenang gayanya aneh-aneh iya aneh betul nih bilang gaya kupu-kupu lain gaya anjing lain gaya apa ini gaya apa aku bilang gini aku ada liat tuh ada liat aku tuh aku tuh waktu itu ngeliat ada orang berenang pake pake celana gobor ada baju ke meja kebesaran rambutnya belah tengah aku tanya bang gaya apa gaya 80an itu pas bernain sambil nyanyi zipawozani feyasani meteor gordon gana lawan gana lawan aduh oke berapa menit kita dingin betul segitu aja sudah podcast post gambling kali ini kalau ini bukan cuma tau bawa arus pemiskinan kalau kelamaan bisa-bisa juga kita ikut hanyut harus betulan harus betulan see you next time post gambling podcast kami keliling bye-bye